Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube nya Tia Hari ini videonya berbeda dari video-video sebelumnya Tia mau bikin tutorial lagi Tapi bukan tutorial mini bukit, bukan Tia mau bikin tutorial hampers Yang modalnya itu cuma 15 juban aja Ini bisa jadi peluang usaha buat teman-teman semua Dan tutorial ini bisa teman-teman kembangin gitu ya Tia jadi peluang usaha Sebenarnya hampers ini tuh Pastinya Tia mau jual juga untuk spesial ramadhan kan Tapi karena ternyata waktunya itu Gak pas gitu ya Tia banyak kegiatan ternyata di bulan nomad tahun ini Jadi gak jadi deh Tapi Tia mau berbagi tutorialnya ke teman-teman semua Misalnya teman-teman yang udah follow tiktoknya Tia Pasti udah tau tutorialnya yang Tia kemas Cuma 1 menit doang yang disini Nah mungkin subscribe Tia kan gak follow tuh tiktoknya Tia Jadi Tia mau berbagi disini dengan tiktoknya yang lebih rinci gitu ya Kurang lebih seperti ini Tapi ini tuh pitanya udah copot Copotnya gitu sama Tia udah berantakan lagi Ternyata mau bikin ulang kayak gini Langsung aja Nah yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu Ada ini Makanan ringan gitu Tia belinya di warung yang seadanya Tapi intinya itu ada serba hijaunya Nah tapi kalo misalnya untuk coklatas ini ya Tia pengen aja sih ya ada coklatas ini Biar mempermanis gitu ya Walaupun dia bukan hijau Ini pokoknya seba hijau aja Kalian bisa cari di warung kalian Dia cuma 9 ribuan aja Totalnya 9 ribu Oke selanjutnya setelah makanan ini Ada basic Ini Tia pake basic Dan ini juga ada di rumah Sebenernya nanggung gitu di dapur Tapi kalo temen-temen mau beli Ini tuh basicnya Tia pake yang ukuran 12 cm x 12 cm Harganya kalo misalnya di Shopee itu Rp800an aja Linknya nanti Tia taro di description box Jadi harganya tuh sesuai ukuran gitu loh Ini Tia pake yang ukuran 12 cm x 12 cm Lalu selanjutnya ada pita Disini Tia pake pita yang warna gold Ini sebenernya pitanya gak dipake sama Tia Segulung gitu Tia salah beli Yaudah pada pemazir ya Tia jadi inboard DIY aja Jadi pitanya warna ini Terus Tia juga siapin bunga kering Ini sebenernya opsional aja sih Karena Tia kan jualan bunga kering Jadi Tia tambahin bunga kering Buat mempercantik hampersnya Terus disini juga ada kartu ucapan gitu Ini Tia print sendiri Jadi mohon maaf ini tintanya lagi jelek gitu Ini Tia desainnya di kanva Bener-bener udah kayak gini kok Di kanvanya tuh udah desain kayak gini Tapi diingatin lagi ya temen-temen Kalo misalnya temen-temen bikin ini tuh Untuk komersial buat dijual kembali gitu ya Kalian harus hati-hati pake desain yang kanva aja Langsung template-nya kanva itu Terus kalian langsung jual gitu Kalian juga harus memodifikasi lagi ya Takutnya kena copyright Font-font yang juga kan ada lisensinya Jadi temen-temen harus hati-hati Menggunakan aplikasi kanva Kalo misalnya untuk yang jualan Nah ini Tia karena bukan buat dijualin ya Jadi Tia langsung aja pake yang desain kanva Kayak gini Tia langsung print Udah deh Oh iya terus ada karet Disini Tia pake karet bolang Dan yang terakhir Itu ada Ini Kain Tila Ini kain Tila Permeteran aja Harganya cuma Rp2.500an Rp3.000an lah Linknya nanti ada di description box Tia taruh semua disitu Oke guys kita langsung aja ke tutorialnya Bang up banget Kalo misalnya Tia Agak bindong Soalnya gitu ya Oke jadi caranya itu Kalian taruh beseknya ini disini Terus kalian susun aja Si makanannya Ini disusun aja Terus kalian juga bisa pake Di belakang makanan itu Double tip itu Biar gak bang Bengar kemana-mana Tapi kalo tiasa misi Waktu kemana gak dipakein apa-apa Langsung aja disusun kayak gini Nah kalo udah disusun kayak gini Tia tambahin bunga kering di depan ya Nah nanti disini Tia Mau kasih bunga keringnya Biar mempermanis gitu ya Mempercetik juga Kalian boleh taruh di atas ini Ataupun disini Kalo Tia mau taruhnya di depan aja Ini udah disusun Kalian ambil Si besek yang satu lagi Buat tutupnya Tapi ini Bunga ditutupin gini ya Satunya lagi Kita taruh disamping kayak gini Biar si citosnya itu Masuk ke dalam gitu Nah Begini kayak gini Setelah ini Kalian tinggal tambahin Kain tilenya Ini Tia pake Kain tile yang warna Broken white Kalo gak salah Atau krem gitu ya Waktu itu Tia check outnya Nah caranya itu Kalian tinggal gelar aja Kain tilenya Terus Beseknya Kalian taruh di tengah-tengah Dan kalian ambil Sisi-sisinya Semuanya ke tengahin Dilipat Tapi harus yang Tapi gitu ya Kayak Mengikat rambut Kalo Tia sendiri tuh Nikatnya ke samping Gak ke tengah-tengah Nah ke samping kayak gini Kalo misalnya udah Tersatukan ke samping Karena ini kayaknya masih panjang Tia lipat Jadi Dua gini Biar ada kesan Ada jambulnya gitu loh Biar gak Flat banget gitu ya Hampersnya Terus Ambil karet gelang Tinggal kalian ikat Ini kayak Kayak biasa Kayak ikat rambut gitu loh Nah kalo misalnya udah kayak gini Kalian tinggal Rapi-rapihin aja sedikit Terus Karena ini kan gak mungkin ya Kayak gini doang Gitu ya Karet gelangnya keliatan Nah biar menutupi Karet gelang itu Kalian tinggal Tambahin pita deh Ini pitanya Seperti biasa aja Diikat dulu Terus tinggal dipitain Dan jangan lupa Sebelum dipitain itu Kalian Masukin dulu Kartu ucapannya Ini Tia tambahin Pake tali rami Kan tuh Kartu ucapannya Terus dimasukin aja Ke pitanya kayak gini Terus diikat Abis diikat itu Langsung dipita deh Seperti biasa Kalian bisa lihat Tutorialnya Disimak baik-baik videonya Biar pitanya itu Jadinya rapih gitu ya Sok tinggal dilihat aja Nah udah deh guys Ini udah jadi Hasilnya kayak gini Dan ini simple banget Kayaknya 5 menit juga Jadi lah ya Kalau udah terbiasa Buatnya Selamat mencoba Semoga juga ini bisa jadi Ide peluang bisnis Temen-temen ya Sampai jumpa di video Tia selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video